Halo semuanya, selamat datang di Hymty Tutor, kali ini kita akan membahas tentang program kontrol selection. Nah di selection ini terbagi dua, jadi ada if else sama switch case, nah if else itu ada macam-macam ada if, if else sama nested if, ya if itu statementnya kayak gini, jadi ada ifnya, terus ini dalam kurung conditionnya, lalu ada statement, nah ini bisa dibaca di slide yang ada sih, nah kita langsung ke latihan soalnya aja, jadi disini gue udah nyiapin satu soal, yang ini, nah ini bisa kalau kalian baca dulu, eh kalian baca dulu, bisa di pause dulu gitu, nah oke, jadi pertama kita, kita bikinnya include dulu ya, include studio.h, untuk jermain, nah disini kan setelah kita baca ini ada variable-variablenya tuh ada yang pertama muffin kan, dia jualan muffin, integer muffin, koma, terus ada textnya, itu kan 13% ya, 13% berarti kita bisa tulis 0,13 ya teman-teman, 13 per 100, nah terus total costnya nih, total cost kita masukin ke textnya aja, biar dia double juga, maksudnya masukin ke double juga, kita terusnya kosnya aja, sama dengan 0, itu jadi initial lastnya pertamanya 0 gitu, nah terus, ini yang paling pertama kita scan dulu, scan dong, ya kita scan muffin %d, berarti, nah terus koma n muffin, jadi koma, jadi kita scan dulu berapa muffin yang mau dibeli gitu, nah terus, maksudnya ini kan bakal, jadi costnya itu kan bakal muffin dikali 0,9 ya teman-teman bisa lihat disini, 0,9 dolar each, nah terus, ini ada kondisinya, kalau buy lebih dari 6, dia gak bakal dikenain pajak gitu, nah kalau kurang dari 6, dia bakal kena pajak 0,13, ya 13% itu ya, nah kalau teman-teman bingung tuh, bingung, masih bingung mau ngapain, tulis aja kayak gini dulu, scan dulu, blablabla, terus dibawahnya kan diminta print nih, print total cost lah, total cost % kita pakai 2 angka belakang koma aja, jadi kita, jadi kita titik 2 F, scan titik 2 F, float ya, nah terus disini, costnya, gitu, nah disini, kita belum masukin, kita belum masukin kondisinya, coba kita tes dulu, save dulu, nah kalau misalnya kita masukin 5, nah 4,5 ya, ini karena belum masuk text, jadi masih belum kepotong gitu, oke, nah sekarang conditionnya kan ada disini nih, kondisinya kalau, kita komen dulu, lebih besar dari 6 dia, gak kepotong nih, jadi gak ngapa-ngapain, jadi kalau dia kurang dari 6, kurang dari 6, dia kepotong 13%, jadi nanti kurang dari 6, ini bakalan minus 13%, nah gimana cara bikinnya itu, kayak gini, ini kalau kita belajar if doang ya, if, maafin, kurang dari 6, nah disini teman-teman bisa pakai bracket, ini bracket kalau, statementnya lebih dari sat, 2 gitu, jadi, nah karena ini kita cuma pakai 1 gitu kan, kita gak usah pakai itu, jadi langsung aja cost, sama dengan, cost, dikurang, 13%, berarti, berarti, nah cost dikurang, cost kali 13%, kali 0,13 atau kali text lah, kayak gini teman-teman, coba kita jalanin, ini kan kondisinya cuma 1 nih, jadi, berarti udah dong, udah kelar nih, harusnya, nah kalau kita beli 5, 3,92, bener ya, 13%, nah ini juga kalian sebenarnya masih bisa disederhanain, jadi kalau kayak cost sama dengan cost kurang apa gitu, atau tambah apa, kalian bisa kayak bikin kayak ini, cost minus sama dengan, jadi ini, hapus, nah kayak gini, ini bakal sama nih, nah sama kan, jadi ini tuh kayak, misalnya, kayak cuma mau bilang, cost kurang, cost dikurangin 2 gitu, nah itu bisa kayak cuma, cost minus sama dengan 2, nah gini, tapi, sesuai soal kita kan kayak, kayak gini, nah ini buat if nya, oke, nah terus, if else itu, kita pakai, kapan kita pakai itu, kalau dia punya banyak, kondisi, kalau disi, tadi kan cuma 1 tuh, cuma kurang dari 6, atau lebih besar dari 6 tuh, nah disini kita pakai, kita coba yang if else dulu, ini kalau banyak kondisi, nah ini ada, soal nomor 2 nih, nah di soal nomor 2 ini, baca dulu, ya temen-temen bisa baca dulu nih, bisa di pause juga, oke, kita mulai tulis ya, nah temen-temen, kalau mau tulis coding tuh, jangan, kebiasaan copy, copy-copy aja nih, kalau copy tuh, nggak bakal ngerti, gitu, jadi, kita tulis dari awal, juga bisa sih, tapi kalau, kalau yang masih basic ini, copy juga nggak apa-apa sih, kalau udah kayak searching gitu, nanti dapat pas abis OTS, tuh jangan, jangan main copy lah, nah ini return 0, nah terus disini kita ada, kita masukin dulu variable-variable apa aja, integer of age ya, terus, double, double cost, oke, terus, kita sekarang scan, scan-nya, %d, karena integer, nh, koma, terus, nah ini, nanti ada if-else statement-nya, kita komen dulu, kalau masih bingung, langsung ke printf-nya, printf, %d, biar rapi gitu, total, kos lo ya, total kos, %d, titik 2F lah ya, biar, sama, kayak, soal, kayak dollar, oh iya, biasanya ini pake enter deh, soalnya di, SOCS biasanya, kayak, harus pake tuh, di air-air, dengan jawaban, nah, ini udah, nah, kos-nya ini yang, pake statement-nya kan, jadi disini kita, selalu, nah, ini kan ada, 13 sampai 19, beda, 12, atau di bawah beda nih, 12 dulu deh, if, age, kurang dari 12, kurang dari sama 12, nah, kos-nya, free ya, jadi, ya, semangat 0 aja deh, nah, terus, else if, kita pake else if, karena, kalau kita pake if lagi, dia bakal, ngecek nih, kalau misalnya, if age semangat, misalnya, age-nya 1, itu kan, kurang dari 12, dia masuk dong, nah, pas dia, ketemu if lagi, dia cek lagi, kalau bener lagi, dia masuk lagi gitu, jadi, disini kita pake else if, biar kalau dia langsung sini, dia langsung lompat ke print, ke printf-nya ini ya, nah, else if disini, apa, else if age, 13 sampai 19 nih, age, besar dari 13, besar semangat dari 13, dan, kita pake dandan, karena dia diantara, dikit dandan, age, kurang dari semangat 11, ini bakal di cost, semangat 2, nah, cost 2 itu ada 2 nih, shift, age, ini besar semangat 65, 65 tahun ke atas, cost-nya sama, nah, bisa kayak gini, terus, karena, yang sisanya ini kan 3 dolar, yang antara 19 sampai 65, kalau mau bikin kayak gini, kayak gini, terus, ini kayak 19, ini 65, itu kan, agak panjang, jadi kita langsung aja else, karena tinggal dia kan, ini bisa pake else, nah, else-nya cost 63, iya, oke, kita coba dulu, cost, terus, ini misalnya, 10 tahun, iya kan, 10 tahun free, terus, coba 15 tahun, cost-nya, harusnya 2, oh, disini kita belum tambahin, cost, lupa, sorry, save, terus, kita jalan lagi, 10, oke, free, 15, 2 dolar, bener, anak umur 15, 2 dolar, kalau dia, 67 tahun, 2 dolar, kalau dia, osia produktif, 3 dolar, bener, 2 dolar, nih, nah, disini, sebenarnya, ini kan, sama nih, cost 62, sebenarnya bisa disatuin, dia, ininya sama ya, apa statementnya, nah, cara satuinnya gimana, ini, jadi, bisa dihapus ya, nanti, kita komen dulu aja, nah, kita tambahin disini, disini kita pake, atau, or gitu, H, harus 95, nah, kenapa kita pake, atau, karena, dia masuk disini, atau disini, karena ini kan pake N, kalau, kalau kalian pake, N disini, berarti, 33 kondisinya harus terpenuhi, gitu, dan, kan gak mungkin kan, dia diantar 13-19, terus 65, nah, jadi kita pake atau, jadi kalau gak, dan ini, dia kesini, terus, kalau bener, antara salah satu dari ini, ya, kosman 2, oke, ini kita hapus ya, ya, kita coba, ini, 67, nah, bener kan, 15, oke, bener ya, oke, itu, if else nya, nah, terus, kita ke switch case, switch case, kita bikin, kalau gue liatin di sini ya, nah, ini, oh iya, ada nested if juga, nah, nested if itu gimana, nah, nested if itu, kayak gini, kayak misalnya, if dalam if tan, misalnya disini ada if nya lagi nih, if age, lebih besar dari, 7 gitu, biasanya disini, kalau kita pakai bracket ya, biar enak, biasanya disini ada, karena dia pakai nested if, biasanya ada ininya, ada statement juga di, misalnya kita bikin, kosnya sama 0 dulu nih, nah, kalau dia, lebih besar dari 7, misalnya kita tambahin aja, ini misalnya aja ya, jadi, bukan soalnya sebenarnya, nah, kayak gini, jadi kalau dia lebih besar dari 7, dia tambah, tambah 1 nih, ini plus plus sama, plus sama dengan 1 ini sama ya, nah, gitu, jadi kalau dia kurang, ya tetap 0 gitu, nah, misalnya, kalau 5 kan 0 kan, kalau dia 8, jadi 1 dolar gitu, ini, ini nested if nam ya, karena di dalam if, ada if nya, gitu, kita lanjut ke, switch case, di switch case ini, gue soalnya bikin, switch case itu kayak gini ya, switch, expression, bracket, bracket, case, constant, ujungnya ada break nih, terus ada default juga, kalau gak ada, kalau gak ada kondisinya disini, dia bakal ke default, nah, kita bikinnya, kayak program kalkulator aja ya, nah, untuk mempersingkat waktu, gue udah tulis disini, karakter simbol, ini buat operatornya, karena, kalau gue tulis operator, nanti, jadi kayak fungsi, gak bisa nih, ini gue coba ya, nih, kalau dia bold begini, gak bisa, dia kayak, cara double gitu, jadi kayak fungsi, buka nama, nah, car simbol, terus double n1 n2, ini misalnya, nombor 1, nombor 2 ya, nah, terus, ini kita bernama, minta dia, masukin, minta user masukin, dia mau ditambah, kurang kalau dia terbagi ini, terus kita scan, simbolnya, %c, karena dia karakter, 1, kita bagi %c, terus, terus enter, itu operan, ini nomor-nomornya, angka-angkanya, iya, f2, nah, disini switchnya, oh, sorry, kita print dulu deh, ya, yaudah, kita switch aja langsung, switch, simbol, jadi kita switch tuh, jadi, kondisinya tuh, simbol ya, simbolnya jadi apa nih, nah, gitu, yang pertama, kita tulisnya, case, karena dia switch case, namanya, karena ini, switch sama case, kalau case nya plus, jadi kalau simbolnya plus, case plus, dia titik 2, statement, statement berarti kita, tambahin ya, ini berarti kita, berarti kita, biar rafi ini dulu aja, printf nih, printf, total, total nih, titik 2, persen, titik 2, fb, terus ini, berarti kalau ditambahin, 1 plus n2 ya, masih 2, terus jangan lupa pakai break, karena kalau lo gak break, habis dijalankin case plus, dia bakal jalanin case, seterusnya, juga, nah ini kita copy aja, biar cepet, ini dia membut ya, nah, ini, kurang, kali, yang bagi nih, nah disini aja, kita gantiin yang disini, kurang, kali yang ngompet gini, nah terus, misalnya, kalau, ini kan ada, ada empat nih, antara empat nih, nah, kalau misalnya gue, salah tekan, dia bakal masuk ke sini, default, default, dulu saja gini, printf, oh, orang input gitu, nah, kurang input ini, yaudah, soal input, harus ngolong lagi gitu, nah, sama kan kayak, kayak disini, nah, oke, kita langsung, kasih tau dulu, kalau gue, oke, terus, terus, udah, oke, lawan aja, oh, oh, 2, ya, nah, kita run, misalnya, kita tambah, tambah nih, terus, 2 print, berarti, 2, 5, ingat, karena dia pakai spasi, kita cukup, pakai spasi, bisa, tapi pakai enter juga, bisa, enter, total semangat, bisa, oh, iya, sorry, ini, tadi, wak, hapus, lf, harusnya, dia pakai lf, ya, karena, dia double, iya, harusnya, pakai lf, kalau dia float, baru pakai f, aja, tuh, ini, disini, karena kita pakai double, nih, harus pakai lf, karena, ya, gitu lah, karena, dia pakai, komanya panjang, gitu, biar lebih akurat, aja, kita coba, misalnya, kurang, kurang, 20 sama 15, nah, kita coba, satu-satu deh, oke, misalnya, kali, oke, bener, misalnya, bagi, coba, pakai koma deh, atau tidak, bener ya, teman-teman, nah, gimana, kalau kita salah tekan, titik, ini masih lanjut, kesini, nah, orang input, karena dia, input yang ini, salah, oke, segitu aja, nah, terus, kita, lagi, aja, ini, operator ini, bisa berlaku, di if else, kalau dia, dua, dua kondisi ya, nah, kita balik lagi, disini, coba, nah, bisa, kayak ini ya, nah, ini sebenarnya, bisa kita bikin, kayak gini, lihat nih, next value, nah, di total, sebenarnya, statement-nya, ini kan, afin, kurang dari 6, nah, kalau afin kurang dari 6, terus, tanda tanya, afin kurang dari 6, nggak, kalau, iya, dia login ini, nah, kita copy aja nih, total, total, karena, kita bikin kayak gini aja, biar lebih singkat gitu, kalau nggak, nah, kalau nggak, ya, nggak ngapa-ngapain sih, kita tulis aja, total sama total, dan, nah, begini, ini kita, komen dulu, terus, kita tes, nah, ini kalau 5, ya, masih sama ya, sebetulnya, bener dong, oke, itu aja, sekian dari gue, nanggobar imun, ini aja, selection-nya, itu aja, empty-tuturnya, thank you guys, thank you for watching, all the time. okay, baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik, Terima kasih.